Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi kepada sahabatku terkait ponis Hakim hari ini ya saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul Hakim ponis ponis bebas dua polisi ponembak Laskar EPI kemudian tp3 sebut sidan dagelang sekretaris tim pengawal peristiwa pembunuhan tp3 Laskar EPI Marwan Batubara menilai ponis hakim yang memutus bebas dua orang terdakwa kasus unlawful killing sebagai bentuk sidan dagelang sesat cuman sejak awal kita sudah bilang ini sidan dagelang sesat rasanya kita tak merasa penting dan perlu untuk kasih komentar kecuali ya kita ingin imbau rakyat untuk tak mempercayai dagelang sesat itu kata tadi ya Jumat 18 Maret 2022 Marwan menyebut sidang itu selama ini penuh dengan dagelang contohnya atasan dari dua orang polisi terdakwa itu sama sekali tak tersentuh hukum padahal institusi polisi dikenal memiliki komando terstruktur yang menjadi penjahat besarnya itu kan atasannya ya kepolisian Komnas HAM kejaksaan terlibat konspirasi untuk menutupi ini jadi pemerintah secara umum yang terlibat kata dia kalau dagelang seperti itu rakyat jangan percaya kita nggak merasa perlu kasih komentar karena dasarnya itu ngapain dagelang itu dikomentarin kita nggak mau endorse bahwa dua orang ini doang yang salah padahalkan tidak tambah Marwan diketahui majelis hakim per pengadilan negeri Jakarta Timur mempunis bebas terdakwa pemenuhan anggota salas kar FPI yaitu Ibda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan Briptu Fikri dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan pengeniaan yang menyebabkan kematian akan tetapi dalam rangka pembelaan sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Yusmin dan Fikri dengan hukuman enam tahun penjara tuntutan itu sesuai dengan dakwaan primer yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan secara sengaja Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perkara ini anggota Laskarepe terlibat aksi kejar-kejaran dan baku tembak dengan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya Hai nah ini kawan Oh sekedar informasi jadi setelah dipunis bebas ternyata dari TP3 ini menyebutnya sidanda gelang Hai ah demikian informasi yang ada hari ini kita doakan semuanya super sesuai berjalan sesuai dengan harapan ya kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa yang jelas ini sudah ada hakim punis bebas ya bagikan videonya kawan selamat menikmati